hai oke selamat siang jadi kali ini kita akan review produk sok depan Bison jadi nanti kita akan pasang di motor Thunder 125 Oke bos jadi kita mulai ya bos ini bagiannya apa aja jadi satu ini bagiannya ini sok depan Bison ada ketiga ketiga atas ini ketiga atas Bison ini kita ambil merek redhead ada sih bagus merek Yosi awal bareng wheelwood juga lumayan bagus terus ini sok segitiga bawah ini udah PNP di motor Thunder yang 12 segitiga jadi ini banyak sih produk yang bisa dipakai di motor Thunder yang dijual di pasar paketnya tapi yang PNP ini udah PNP Thunder sini ada tutup sok depan tutupnya ini nih nanti biasanya di sini terus ini komstir bawah nanti di motor udah ada bawaan motor terus ini baut kuncian untuk ke atas sini baut penguat untuk sok depan Bison ini baut segitiga bawah sini oke jadi ini ini dudukan lampu depan oke bos oke oke ini motornya ini Thunder 125 udah dimotif ala tryon kita akan coba pasang sok depan Bison Hai kemas pertama kita pasang untuk komstirnya Hai ini Hai ini untuk baut turutnya jangan lupa di kencengin yang kenceng hai 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 terus ini segitiga atasnya kita langsung pasang sekalian aja oke kalau Hai Hai JEFF hai 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 posting Hai Hai kalau pemasangan shock itu kalau salah shocknya yang harusnya nyaman jadi gak nyaman biasanya kalau gak oblak dipakai itu getar banget jadi usahakan untuk pemasangan segitiga bawah itu untuk pairingnya kompilernya itu memang benar-benar kuat terpasang kotri-kotri nya juga dipasang dan kalau memang harus diganti untuk grace nya nanti diganti aja oke ini untuk shock sebelah kanan depannya ini sih kalau belinya ordernya ordernya udah sesuai untuk misalnya motornya GL-GL Honda Yamaha Yamaha Suzuki Suzuki pekerjaan modifikasi jadi gampang kadang-kadang orang taunya murah dan ketika dipasang nanti kesulitannya ternyata mesti modif mesti buput kiri kanan akhirnya harusnya murah jadinya mahal karena gak bisa dikerjakan di rumah tapi kalau ini shock ini ini bisa dikerjakan di rumah jadi ini basicnya motor Thunder 125 ya bos ini Thunder 125 ini untuk pemasangan lampu depannya coba mas jadi ini dudukannya udah ada dudukan atasnya ini polong dua itu nanti tinggal dimasukin ke sini oke oke mas kalau udah pas nanti bisa digencengin tas bawah dan ini mudah banget ya mas kalau memang ordernya udah langsung ke motor Thunder misalnya jadi kita gak perlu waktu lama sih untuk pemasangan biasanya pasangnya kan mahal kalau dipengkel-pengkel karena shock Honda itu kalau dipasang di motor Suzuki jelas gak bisa gak bisa gitu jelas beda banget gitu oke ini kita kencengin jadi udah terpasang ini motor shock ini motor Thunder 125 kita coba pasang shock depan Bison jadi ini pas banget ya bos ini gak perlu modifikasi jadi udah paketan lengkap ini dikasih lampu lampu depan ini bisa muat untuk ukuran sampai 5,5 in masih muat jadi kalau ordernya udah untuk jumpstay nanti kita bikin dudukannya agak 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 ke bawah jadi nanti kunci kontaknya juga masih bisa kepasang di segitiga atas Bison jadi gak gak takut pentok ke lampu depan biasanya biasanya kan kalau pemasangan kayak ini 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 kan agak harus agak ke bawah gitu ya bos maksudnya kalau gak ke bawah nanti kunci kontaknya harus berubah lokasinya oke ini untuk review pagi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang kesulitan untuk modif motor Thunder 125 ini mungkin untuk video kita selanjutnya akan bahas untuk motor ini ini Thunder yang masih yang pertama yang awal-awal ini belum ada selahnya juga teman-teman dikasih sok depan Bison oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan berguna jangan lupa di like di subscribe untuk mendapatkan video-video kita yang terbaik selanjutnya dan sukses selalu untuk teman-teman mudah-mudahan videonya bermanfaat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh